Pak Umar, kita coba berbincang masuk ke dua peristiwa yang Ya bagi kita ini seminggu Pak ya Peristiwanya seminggu Jadi kelihatannya angka 4 ini menjadi angka keramat ya Yang satu didiskon 6 tahun jadi 4 tahun 10 tahun jadi 4 tahun 10 tahun jadi 4 tahun ya Dapat diskon 6 tahun Yang satu dapat 4 tahun Saya juga masih ingat Pak Ungkapan dari seorang epidemiolog ya Yang juga merupakan seorang dokter ya Di kampus yang mungkin Bapak sekarang juga punya disitu Jadi kita ini siap-siap pakai masker 4 tahun Ini ada fenomena menarik apa ini ya Angka 4 ini Jangan-jangan tambah lama lagi Memang ada Itu nuansa pengadilan politiknya itu lebih Lebih kuat ya daripada pengadilan hukum Ada konstruksi hukum yang Saya kira keliru ya Sesat dan mencatkan Kenapa? Kalau misalnya Pelanggaran progres itu dianggap sebagai sebuah kejahatan Sebuah kriminal Maka mestinya ada ribuan dan bahkan jutaan orang yang melanggar progres itu Mestinya harus dibawa ke meja hukum Pemeja pengadilan Mestinya ya Tapi kan ini tidak Apa Case-nya HRS dia Apa Memang melanggar progres Dan Kalau dalam Posisi hukum kita Pelanggaran progres kan bukan kejahatan Sehingga Sanksinya adalah sanksi Minta maaf Kemudian Apa Denda Dan denda itu sudah dilakukan Sudah selesai Seperti pelanggaran-pelanggaran progres pada umumnya Kena denda Kalau saya misalnya Pertama 250 ribu misalnya Kalau misalnya Apa Usaha Bisa sampai 50 juta Dan sebagainya Dan sebagainya Itu tergantung Pertama masing-masing daerah Nah Ini kan Dalam kasusnya HRS memang Sejak awal ya Sejak awal memang Nuansanya itu memang bukan nuansa Pengadilan hukum ya Tapi Lebih mengharap ada nuansa-nuansa Pengadilan politik Nuansa politik itu cukup kental Kenapa? Karena Sudah ada beberapa Apa Pesudih hukum Dan saya kira orang hukum Sangat paham betul Konstruksi hukum yang dibuat oleh para jaksa Dalam menuntut HRS ini memang Agak Agak ganjil gitu ya Agak ganjil Apalagi Dalam kasus yang terakhir Misalnya Hanya mengumumkan saya sehat saja Dan kemudian di live Dianukan ke youtube Dan kemudian itu Ditekan sebagai Delik Apa Delik penyebaran Kebohongan Itu kan sangat Sangat ini Sangat apa Sangat Sangat sumir sekali ya Sehingga sangat tidak Tidak layak lah Mestinya Karena itu Sangat Saya kira wajar Kalau misalnya HRS misalnya Menggunakan hak hukumnya Untuk Naik banding Atau pihak-pihak lain Kelompok-kelompok yang menilai bahwa Putusan pengadilan Negeri Jakarta itu Memang Apa Terlalu berlebihan Kalau sampai Hanya Persoalat semataan itu Kemudian dihukum Sampai 4 tahun Berbandingkan misalnya Dengan kasusnya Penanggi Kasusnya Penanggi kan Kejahatannya luar biasa ya Dia Terkait dengan Masalah korupsi Terus bersekongkol Dengan Korupsi Terus menggunakan Apa Jabatannya Gitu kan Dan ini Sebuah kejahatan Yang luar biasa Dan mestinya Pengadilan negeri Sudah tepat Dia itu Menghukum 10 tahun Karena Jaksa di tingkat Apa Pertama itu kan Apa Dakwanya Berlapis Berlapis Ada Cucian uang Ada Beratifikasi Dan sebagainya Sehingga Habim Pertama 10 tahun Mestinya itu Sudah Sudah tepat Tapi kemudian Di tingkat Apa Banding Ini yang kemudian Menjadi kontroversi Sampai diskonnya Luar biasa Dan ini Kayaknya baru sekali Baru sekali Di era reformasi ini Ada diskon Besar-besaran Ternyata Diskon besar-besaran Berarti Tidak hanya di mal Di pengadilan Juga bisa Mungkin ini Waktu Indonesia Belanja Sehingga dikasih Waktu Indonesia Belanja Di pengadilan Satu lagi Pak Untuk Kalau dilihat Dari Apa Dari Mata hukum Apakah juga Kalau terkes Dengan diskon Hukuman Pinangki Apakah juga Masuk Ini ya Unsur-unsur politik Juga ada disitu Atau Ini demi Pinangki Ini kan Sebagai korban Bisa jadi ya Dikorban Kalau kita Lihat Konstitusi hukum Di awal ya Dia kan Apa Salah satu aktor Salah satu aktor Dan benak hukum Yang kemudian Bermain Dalam Pengajuan MPK Oleh Koruptor Joko Jandra Dan Disitu Apa Pinangki Tidak hanya Mendapatkan Kreatifikasi Tapi juga Mendapat Melakukan Praktik pencucian Uang Dari uang Yang didapatkan Dan saya kira Itu adalah Kejahatan luar biasa Kenapa Mestinya Dia harus dihukum Lebih berat Karena dia adalah Penegah hukum Kalau demikian Dia kan Tidak mendukung Agenda Pemberantasan Korupsi Seorang penegah hukum Mestinya Dia harus Terkait Dengan agenda Pemberantasan Korupsi Itu yang pertama Yang kedua Memang dalam Tuntutan jaksa Di tingkat pertama Itu Apa Empat tahun ya Tuntutannya empat tahun Tuntutannya empat tahun Cuman Diponis Sampai sepuluh tahun Dan saya kira Sah-sah saja Pengadilan Mem Apa Apa Mem Memponis Ya Memponis Hukuman itu Lebih dari Tuntutan Dan saya kira Itu Tepat Dalam konteks Maksud saya Di tengah Darurat korupsi Indonesia Mestinya Mestinya di tengah Persoalan korupsi Yang Merusak Sendih-sendih Hidupan bangsa Mestinya Hakim harus Seperti itu Hakim itu harus Lebih Progresif ya Lebih partisan Dalam tanda kutip Menghukum Sang koruptor Dengan hukuman Yang Yang maksimal Apalagi misalnya Dakwa Ajax itu Tiga lapis Tiga lapis Dengan Tindak pidana Tiga lapis Saya kira Apa Putusan Sepuluh tahun Saya kira Sudah Sudah tepat Nah persoalannya Kenapa kemudian Di tingkat Banding kemudian Bisa Diskon Nah Saya pikir Ini yang perlu Kita Apa Perlu kita Cermati ya Perlu kita Kritisi Dan saya kira Apa Perlu ada Semata Anotasi ya Dari internal Mahkamah Agung Untuk Mengevaluasi Putusan dari Apa Pengadilan tinggi Meskipun Posisi Hakim Dalam hukum Kita kan Sangat Otonom ya Sangat Merdeka Tapi bagian Mungkin juga Dengan Diskon Dari 10 tahun Di 4 tahun Saya kira ini Sangat joblang Sekali Dan saya kira Ini Akan Apa Akan Tidak Tidak menjermitkan Rasa keadilan Masyarakat ya Tidak menjermitkan Masyarakat Mengingat Kejahatan yang Dilakukan oleh Pinangki Yang notabene Adalah Pejabat negara Itu adalah Kejahatan Extraordinary Crime Sehingga Tentu saja Fondisnya Ya Berharap Extraordinary Extraordinary Apa Sanksi yang Lebih Lebih Berat Semacam itu Tidak menjermitkan